assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar baik untuk teman-teman pioner semua yang mengharapkan gcv oke pay network di atlantis exchange harganya mencapai 315 ribu jauh dari harga gcv ya teman-teman ya jika harga gcv 314 ribu disini harganya 315 ribu dolar ya teman-teman ya ini melebihi hampir 5 miliar ya teman-teman ya satu koinnya disini waktu pertama listing harganya 25 dolar ya teman-teman ya kemudian naik hingga mencapai 1.260.000 persen ini ada di exchange atlantis ya teman-teman ya cuma saya tadi mau masuk websitenya tidak bisa diakses guys kita coba lihat dulu ya teman-teman ya gambarnya disini kita klik sebentar nah disini ada ya teman-teman gambarnya disini ada 300 ribu ya 300 ribu dolar kita geser lagi nah disini harga tertingginya sekitar 315 ribu dolar guys oke dan harga terendahnya disini sekitar 100 dolar ya kita coba oke ini kalau lambangnya sih lambang pay kita ya teman-teman ya cuma disini pertukarannya menggunakan usdb ya biasanya kan usdt ya atau usdc nah ini usdb kita coba lihat sebentar kita coba translate kan postnya disini nah disini ada pay melonjak 1.260.000 persen di atlantis exchange hari ini peningkatan maksimal 1.260.000 persen harga tertinggi 315 ribu dolar harga awal 25 dolar pasangan perdagangan pay usdb ya oke kemudian disini ada keterangan pay network adalah kripto karansi baru dan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler menambang coin pay tanpa mengurus baterai perangkat mengurangi dampak lingkungan dan mengembangkan platform aplikasi yang paling mudah diakses dan ada dimana-mana di dunia dimana pengembang dapat menawarkan utilitas dan produk kehidupan nyata kepada pengguna dengan imbalan coin pay untuk informasi lebih lanjut lihat minipi.com oke disini teman-teman ya jika dilihat memang ini websitenya dari pay network ya teman-teman ya jika teman-teman klik disini ini pasti mengarah ke websitenya pay network ya minipi.com tidak ada yang beda jauh tampilannya ya teman-teman ya tidak ada perbedaan sama sekali oke disini ada keterangan migrasi server terjadwal 20 Desember dapat membuatkan gangguan intermittent untuk aplikasi pay dan browser kami akan mencoba meminimalkan waktu henti dan segera menstabilkan layanan oke jadi pay network ini masih ada maintenance ya dari tanggal 20 Desember kemarin nah ini yang kadang membuat kita bingung ya teman-teman ya di satu sisi ini adalah websitenya setnya dari pay network sedangkan jika kita melihat di whitewebernya pay ini tidak akan di listing di bursa katanya ya teman-teman ya tidak ada ICO, IDO dan sejenisnya tapi ini kok di Atlantis Exchange ada nah ini ini yang kadang membuat kita bingung ya oke jadi pokoknya intinya pay network disini harganya 315 ribu dolar ya teman-teman ya jauh dari harga GCV bahkan melebihi harga GCV ya teman-teman ya nah bagi teman-teman yang mau trading di Atlantis Exchange ya silahkan ya aplikasinya ada di playstore atau melalui websitenya bisa juga ya teman-teman oke ini aja dulu informasinya sekian saja Assalamualaikum Wr Wb